Oke, lihat Wike Salim joget, mata gue seneng dompet gue menangis. Kita ketemu lagi di Sweet Dede, Manja! Wah, eh, kayaknya enakan kita berdua, gak ada nanti. Jangan jadi lebih pres gitu ya. Iya, 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 iya. Jadi aku kan enak kalau berdua kayak pasangan gitu. Kalau bertiga kan biasanya yang dua pasangan, yang satu kan. Iya, malu halus itu. Tapi mendingan bertiga lah, kalau berdua aku takut. Kenapa? Takut sayang sama kamu. Karena kalau kita berdua, yang ketiganya, home band. Eh, tadi kan judulnya Ojo dibandingin. Wike, kalau dibanding-bandingin nyaman gak sih? Aku? Iya. Sebenernya ya, perempuan tuh semuanya gak ada yang suka dibanding-bandingin. Tapi kayaknya gak cuma perempuan aja deh. Kau bak, kalau Kang Denny dibandingin sama mantannya Tesanti, mau gak? Ya, aku dibandingin, ya aku pasti jadi pemenang lah. Bener, bener, bener. Yang kan udah jadi lakinya ya, salah nanya. Orang, dia udah jadi bini gue. Oke, jadi gak boleh banding-banding. Hai, hai. Hai. Hai, baby. Iya, mari. Lagi ngerujak. Lagi ngerujak. Aku bawa kopi. Mana bawa rujak. Mau gak? Wah. Mau gak? Mau. Yuk, yuk, yuk. Wah. Enak banget nih. Wah. Enak banget nih ya. Enak banget nih ya. Kayaknya kayak gini seru nih. Iya. Ya ampun. Nah, ini nih. Ini capek banget. Ini mama yang kalau sen kiri beloknya kanan. Wah. Ini kan sen kiri kalau belok kanan. Tapi? Tapi ngerem. Oh, sen kiri ngerem. Ngerem. Oh. Jadi yang belakang masih nut 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 nut. Apaan? Iya. Ibu lakuin. Dekat. Tepat namun yang belakang enggak pada beruntun. Iya. Wah, pernah dia sen kiri gak belok kanan, beloknya keatas. Iya. Iya. Oh, ini, ini, ini geng duster. Iya. Jadi kalian tuh punya geng, ya. Mona Ratuliu. Ja. Asia Siregar. Katanya punya geng ibu-ibu yang seneng banget pake duster. aku boleh ikutan gak sih boleh banget tapi aku bilang jadi ibu kamu mau gak sih jadi suami aku biar aku Wika pake nawar ini siapa yang gak mau biar bisa masuk yang ibu-ibu oh iya emang emang bapak kita terancam kalau dia masuk yang dasar emang kalau buat cewek lu kenapa orang jaga lu teriak-teriak Narji kenapa Deddy Narji abang kenapa ya Allah sampe jidat bengkak bibir bengkak bibirnya emang udah gitu ini kita lagi tadi kita suka kasih sen sebelah kanan aku lagi nyebrang aku lagi nyebrang gue kecil dia akan naik moternya denger gue dilindus sini 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 oh jadi ibu ini ini kenapa DPM bukti kita pesen masih menyalakan harusnya lu sebelum nyebrang lu tengok-tengok lu kalo gue perhatiin tiap mau nyebrang gak pernah nengok kenapa leher lu kunci stun ini tuh gak habis kan kata kata emas saya kan kalo nyebrang nengok kiri kanan iya sebagian nengok kiri dia nabrak naik kanan iya tapi ada yang nengok kiri nengok kanan tapi gak nyebrang nyebrang iya dipasangin emang kalo yang namanya mama kayak gitu kesenggol dikit minta tanggung jawab bagian saya udah bapak belur gak mau tanggung jawab bisa kan udah kasih sen ini buktinya iya tapi salah sendiri ada motor di depan jadi kita belok kanan jadi belok kiri bagian lu harus tau prinsipnya wanita itu seperti mobil apa laki-laki seperti motor jadi walaupun motor yang nabrak mobil tetep aja kita yang disalahin tapi bener juga Dene kalo liat perempuan itu kita liat dari bagian-bagian motor kenapa ada perempuan tipe stun tapi ada yang ngatur rumah tangga ada tipe tanki apa kalo penuh dia diem kosong nikit berisik kalo wika saling dia tipe apa dia tipenya kenapa kenapa emang yang lain udah dingin dia masih panas yaudah yaudah nanti kita punya video loh ibu-ibu nih bawa motor sen kanan beloknya ke kiri nah coba kita liat ini dia tayangannya hei kamu ya tadi tuh ibu-ibu itu tuh ini nih model-modelnya mama ini bertiga nih iya yang kadang-kadang gak ngasih sen juga belok Dene bener lagi namanya mama kalo bawa motor nyalain sennya senen mati ini baru kamis iya itu bukan lampu disco lampu disco biar meriah aja bawa motornya iya loh lampu disco tau lagian narji lagian narji tadi kita liat narji debat sama cewek aduh debat sama cewek jangan kan menang seri aja susah udah deh kalo masalah ini gue nyerah aja deh bukannya gue gak mau motot ya soalnya begitu mau motot juga inget mak gue di rumah Dene iya iya maksudnya kalo kita tuh jangan pernah keras sama wanita karena kita itu terlahir oleh seorang wanita Dene bener kalo tidak ada wanita kita gak bisa lahir Dene kalo ujian waktu SMA apa dapet soal gak bisa jawab gue tulisnya cewek karena apa karena apa cewek selalu bener tadi kan kita liat ya tayangan ya nah kalian kalo bawa motor kayak gitu gak coba kamu sini ala musuh jawab jadi jujurnya gak pernah ngerasain kalau gak bisa bawa motor oh gak bisa bawa mobil mobil oh bawa mobil kalau mobil ya jadi tipe nyoyong seradak suruduk seradak suruduk oke itu justru kalau mesya kalau bawa motor gimana jaman SMA gue naik motor sekarang udah gak pernah oh dulu gue anak soalnya gue bilang jaman SMA sekarang aja gojek kalau Mona Ratu Liu gimana sama jaman SMA juga model yang godek-godek gak jelas gitu sih sama kayak mama yang lain oh naik motor sambil godek-godek ini ya dong terus terus gue kalo ngeliat ada ibu-ibu kadang suka pake gamis ya kalo diboncengin sama temennya gamisnya suka gamisnya tuh suka nutupin lampu sen kita gak tau tuh ibu-ibu ngbelok mana ini lampu sennya ketutupan buat ibu-ibu yang suka nutupin gamisnya yang nutupin lampu sen pake gamis inget ya lampu sen bukan aurat gak tuh gak usah gitu nggak usah gitu Gw ngapa ngak nanya dong kok ini kenapa aku juga tanya dong apa sih aku suka bawa motor juga kalau bawa motor bertiga cabai-cabai ane pokoknya paling cek gini, jenisnya koreng kita karena jenis capek itu ada dua ada yang suka nyelip di gigi ada juga yang nyelip di hubungan orang lain nah nih, kalau kita lihat ini geng, cewek-cewek dasteran kita punya tayangannya kalian suka banget dasteran ini ada foto, ada foto kenapa cewek suka dasteran, tuh ada fotonya tuh ya Allah lucu banget tuh apa sih yang bikin daster itu nyaman buat cewek-cewek ada, enak, karena di rumah kan banyak banget yang mesti dikerjain ngurus anak lah, segala macem lah kayaknya kalau pakai daster tuh lebih bebas ya ya bisa buat lap keringan, bisa buat lap meja ya kan, ini siapa? kenapa daster suka pakai daster? enak, soalnya bahannya lepek oh bahannya lepek lepek dingin gitu loh bahan lepek lepek, adem gitu loh, gimana sih lepek jadi kalau baru tuh gak enak kan baru tuh harus udah lama iya, daster tuh paling enak tuh yang udah bolong-bolong iya, udah busuk aduh, kenapa kalian gak pakai yang bolong-bolong sih ya? iya, udah busuk iya, jangan digini itu loh, Pak Tengah iya, daftar kalau gak bolong ya gimana masukin ya? iya, udah busuk iya, harus balik oke kan pada bilang daster itu adem iya ademan mana sama ubin musholah? iya iya, 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 iya tapi kalau menurut gue emang kalau cewek gue aja termasuk yang senang kalau ngeliat istri gue pakai daster pakai daster oh bukan kalau pakai daster tahun ini enggak, lima tahun kemarin masih nah, kalau dirumah kan harusnya pakai yang lebih gimana gitu biar suami senang, kenapa lebih suka dasteran? gimana ya? tapi enak tau, lebih gampang kan pakai daster iya maksudnya nyaksin ini kan gampang mau nyakuh gampang, mau ngampang gampang mau mandi, mau ngampang kan enak ini nih yang suka, Bi ini Bika tiap ngomong otak gue traveling aja iya, iya, iya iya, misalnya kan kalau dirumah kalau suami pernah protes gak? dasteran mulu, gitu protes gak? enggak enggak kayaknya santai-santai aja kalau dirumah protes gak? enggak enggak karena ya itu, si daster itu udah paling nyaman iya terus, apa ya berarti kalau pas pagi-pagi ya iya itu pagi-pagi kalau udah masak bener tadi kata Mona iya kan, gerak itu udah bisa jadi lap ini lah lap ini lah tapi kalau lu berdua berarti fungsi lu berdua kan kayak gitu kalau gue dasteran tetap pakai bulu mata oh iya oh iya oh iya pakai lipstik jadi baby itu dirumah tuh sayang cantik banget kamu oh iya oh iya jadi yang belum mata gue tuh tiga 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 lapis tiga lapis lipstick, blush, on, foundation biar bisa penting taksi gitu iya 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 yang diguyur nah kalian kan bilang barusan seneng pakai daster ini kita datengin salah satu tempat langganan kalian beli daster wah ini dia si pendagang daster ayo 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 makan banyak seratus ribu makan pendek gua iya ini tempat kalian beli ya ini enggak ini berapa saya enggak mau ini yang tengah saya enggak mau di beli yang tengah kenapa enggak belum ngasih harga udah ditawar ini berapa enggak di beli berapa enggak abang yang di pasar mana apa yang di pasar mana oh saya daging yang di pasar saya di mall oh bener ini berapa berapa harganya nah makanya nih kita tanya harga berapa coba kita lihat karena ini kan semua cewek-cewek biasanya cewek itu segala sesuatu pakai perasaan ada satu hal yang dilakukan cewek enggak pakai perasaan apa kalau nawar iya ya itulah cewek-cewek kadang-kadang muka cakep harga enggak cakep iya 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 cewek-cewek kalau doang berapa enggak 100 ribu ya 15-nya oke gak aku luk kalau aja luk luk ini bu ini bu jangan dilihat dasarnya bu jadi gimana ini bekas ini barang bekas kok kasih pakai syuting ha? syuting? cuma dipakai sekali ini di syuting waktu mak lampir nih waktu mak lampir jalan ke mall nah ini makanya ini nah jadi berapa harganya? jadi berapa? coba kita pengen tau kalau kalian nawar berapa? ini 80 80 80 eh jangan so tau yang dateng lo itu lama-lama ya biasanya ya kan bu harganya 80 si weh ini ngejatuhin harga masa ini 80 yang berapa? 40 bu iya biasanya kita nawar 35 35 oh strategi nawar berarti setengah di pak masih dikurangin lagi setengah dulu 10 ribu online 10 ribu online 10 ribu online 10 ribu online kalau ibu nawar 10 ribu dasar ibu saya beli coba sekarang ayo modal aja gak segini coba makanya dia coba jangan emosi sadar ini berapa? ini berapa? ini berapa? ini berapa? ini berapa? oke misalnya ini 100 ribu berapa? nawarnya dua 100 ribu 100 enggak saya mau nawar 10 ribu lah kenapa? dia lakinya artis kan dan? iya 10 ribu mau gak bu ibu suaminya ditawarin nyanyi ditawar 10 ribu cewe kalau nawar kalau gak dikasih dia pura-pura pergi oh iya iya bentar dengan harapan minta dipanggil lagi ya tapi 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 itu gak berlaku kalau buat hubungan ya misalnya kita nempak cewek ayo nempak cowok ceweknya gak mau pura-pura pergi bukannya dipanggil lagi malah dilupain yes ya ayo halo kita masuk lagi sama kita dance with Daniel ayo ya ayo 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 kita tonton terus yang terhadap ibu-ibu yang seru banget pokoknya nah sekarang kita masih mau ngobrol sama emak-emak yang ada di sini ini gimana ya enggak bukan bukan apa-apa bener nggak sih kalau ibu-ibu atau mama kalau kondangan kalau pulang selalu bawa bungkusan kita punya tayangan nih kita lihat ini dia inget-inget kelakuan sendiri kalau mama kondangan padahal kagak bawa amplop tanya doang gede yang diisi jeruk pisang itu mama aku begitu tuh iya bahwa bawa datang bawa gocengan pulang bawa bungkusan kita mau tanya ini kan ibu-ibu juga nih kenapa sih apa naluri dari dalam tubuh udah dari sananya ya kita tuh kalau bikin acara di rumah tuh udah bukan cuma siapin makanan tapi siapin bungkusan gantung plastiknya dibek ya diberapa daerah kayak di daerah papaku di tarun talo menado ya juga itu memang ada tradisinya itu babungkus jadi memang iya itu ada yang memang niat di tasnya itu memang sudah bawa plastik atau enggak ya itu tuan rumahnya udah siapin iya karena ibu-ibu kalau kondangan pulang bawa bungkusan hari itu dia gagal nah pertanyaannya emang itu mau dibawain buat siapa buat orang rumah buat stand-byan makan lumayan sehari enggak masak ya ya gampang masak ya hemat juga tuh main buat beli lipstick duitnya iya iya ini pada hemat pantasnya pada kaya-kaya ya makanya tadi juga kayak tei is mayeng sari itu buang tetep bawa bungkusan Tapi pernah ditegur gak sih Kak, pas lagi ngambil, ngambil, ngambil terus ditegur gitu. Ada yang negur, ngapain gitu. Atau orang yang ngeliat... Alhamdulillah, belum ya. Gue rasa kalau ibu-ibu gak berani negur ibu-ibu yang lagi ngambil bungkusan. Karena dia inget kelakuannya juga gitu. Oke, nah misalnya yang jadi target utama ibu-ibu. Kalau pengen dibungkus itu apa? Apa cemilan yang ada di depan dia? Atau jeruk, buah-buahan atau apa sih? Jeruk, terus kue-kue. Gak awet ya, sampai tiga hari ke depan. Pastel tuh. Biasanya kalau garang dang, suka bungkus. Pastel risio. Pastel risio. Atau orang lain tuh bisa berapa hari tuh. Oh gitu pernah ada ibu-ibu buru-buru? Bungkus-bungkus. Teman deh kebungkus. Kalau Mika suka gitu gak? Kalau aku biasanya abangnya yang aku bawa. Biar masakin sekalian dirumah. Daripada bawa nyicil-nyicil. Ini kan abangnya bawa abang masakin dirumah sekalian. Aku mau dong masakin dirumah kamu. Nah ini kalian bertiga kalau kondangan. Misalnya kita akan reka adegan ya. Siaran ulang. Misalnya kalian bertiga datang ke acara sunatan. Siapa yang disunat? Yang paling kecil. Narji. 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 Ananda Narji. Oh ini. Sini. Narji lagi sunat? Lagi sunat. Sini. Pelan-pelan om. Ya kamu lagi sunat. Masih teman om. Duduk sini yang sunat. Yang sunat. Ibu-ibu datang ke acara sunatan. Disitu banyak makanan. Kalau kalian mungkus gimana ya. Oh iya benar kan. Kalau lagi sunatan suka bengkak tuh. Kirain ini. Yang disunat bawa bukan atas. Kalau atas dijubukin. Iya iya. Ayo. Hei ibu-ibu. Oh iya. Ika ibunya Narji. Eh seperti biasa. Ibu-ibu kampung tuh biasanya kalau lihat sunatan. Sambil dilongok. Mana coba udah kering. Iya. Gua waktu kecil gitu. Gua sampe malu sekampung pada ngeliatin. Ini sih langsung kering. Soalnya aku sunatnya di salon pake head dryer. Coba ibu-ibu. Biasanya kan yang tropin. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Abis sunat ya. Iya. Tapi anak kecil gak boleh megang duit. Oh iya iya. Ini segini cukup. Cukup. Cukup ya. Udah mulai besok. Jangan yang sunat. Jangan saya ibu aja yang disunat. Untuk buat saya bu. Saya yang teri. Saya yang berdarah. Ibu yang tebu. Diterima ya. Iya. Makasih ya bu. Iya. Buat anak-anak kecil yang di rumah. Kalau ibunya bilang. Sini uangnya ibu yang pegang. Sanderela. Itu awal dari investasi bodong. Iya. Iya. Makasih ya bu. Assalamualaikum. Selamat ya bu. Selamat ya bu. Selamat ya bu. Ini saya bawa salam tepel. Tapi ada kembalian ya. Masa gak bawa kecil. Bu. 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 Masih ya. Bu kondangan 15 ribu. Itu kuahnya udah lebih dari 20 ribu. Saya buat. Selamat ya bu. Selamat ya bu. Selamat ya bu. Iya. Nih amplopnya segini. Iya. Cuma ibu ingat gak. Bulan lalu minjem saya kan. Iya. Jadi saya langsung potong ya bu ya. Iya. Mak banget. Mak. Mak. Besok kalau kondangan. Jangan undang yang begini. Mak. Ya. Sekali hajatan kita tekor. Ya. Ya Allah. Ma. 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 Ey. itu kipas saya kalau gua lihat si besok udah ngambilnya banyak dia makan banyak Itu kejadian Ini juga Jadi gak bisa lihat kembang bagus Pasti diambil Kalau di kondangan itu ya Rasa malu gak berparuh Bentuk muka ya Tolong, tolong Kalau lihat satu-satu Jangan digerubuti Ini kita lihat ya Semua ibu-ibunya pada ngerebutin arji Karena ini dari ibu-ibu komunisat pecinta reptil ya Coba Ibu, sekarang baru waktunya ibu masuk Tadi belum Lihat bang ganteng ini loh Jadi pengen buru-buru keluar Ya udah, ibu-ibu mau senang Saya mau lihat dulu, silahkan Ibu, kita ikut Oke, mau cek Ibu, sekarang baru waktunya ibu-ibu Selamat menikmati. 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 Ternyata montir. Selamat menikmati. 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 Bu Teti sama Bu Rita. Oh dari Medan Bu Teti. Ya enggak. Bu Teti panggilannya Bu Teti kan? Ya betul-betul. Emang benar sih disana manggilnya selalu Bu Teti. Nah Ibu gimana Bu biar gerakan senam itu seru terus semangat. Iya. Ya kita kadang juga ngikutin perkembangan deh. Oke. Misalkan hari ini kayak kita lagi musim tiktok dengan berlayar. Kita coba yuk tiba-tiba langsung aja dapat inspirasi. Terus kayak tadi yang dinyanyikan tuh. Iya. Ojo dibanding ke. Ayo kita bikin yuk gitu. Jadi spontan aja. Tiba-tiba oh begini nih asik. Nah yang terbaru kita akan mengeluarkan anak sekolah nih. Karena kan lagi lucu-lucunya. Wika nyanyi. Ibu bikin gerakan ya. Ayo. Ayo nyanyi lagu apa? Anak sekolah aja ya. Anak sekolah ya. Ojo dibanding ke ya Bu. Oh iya siap siap siap. Boleh. Sip. Diri kali ya. Iya Bu. Disini Bu ketengah Bu. Ojo. 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 Satu waktu. Mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti. Di hati ini. Hanya ada. Oke. Balik lagi di shoot Daddy. Manja. Manja. sangi ABG-ABG ini dalam berekspresi kita punya tayangannya kita lihat ini dia walaupun tadi tidak mudah lagi tapi masih keren banget bisa senam segala macem itu ibu latihannya gimana Bu kayak gitu coba kalau ibu masih bisa joget-joget salsa nggak bareng sama Narji senang bu senang hai hai ibu joget sama narji mukanya lebih kayak takut dibegal tadi pas asa sama gue gak bisikin katanya apa katanya? obat reumatik sih abis di iya iya nah sekarang kita akan lihat wirang birawadi daddy skepo silahkan wirang wah deg-degan nih gue kalau ini garis tangan kirinya letak diri aja aduh perasaan gak enak nih sebelah kiri oke boleh juga sebelah kirinya mona kamu telah melewati situasi rumah tangga di ujung tanduk telah melewati yang dimana kehilangan kepercayaan dan salah satu dari kalian bener-bener pernah mengalami yang namanya hilang kepercayaan tapi itu telah kalian lalui saat ini kalian sedang bahagia sekali tampaknya takdir mengatakan kalian akan terus hidup bersama sampai hari tua amin boleh saya lihat garis tangan kirinya oh ini lebih seru gak ini oh ini lebih seru gak ini hal yang mesti kamu lakukan saat ini adalah perkuat komunikasi kamu lebih intens lagi jangan sampai orang di luar dari kalian masuk ke dalam hubungan kalian dan merusak tatanan yang telah kalian susun selamanya itu saja wah itu kan di bagian ini tadi endingnya bahagia kok mukanya terperut intinya tuh komunikasi kalau mau belajar komunikasi kita belajar pada Satpam karena Satpam ini profesi paling romantis mau gitu karena dia komunikasi dari HT ke HT oke terima kasih terima kasih terima kasih thank you thank you mesya mesya thank you dan ibu ibu tepung tangan buat ibu ibu makanya saksikan terus ya selanjutnya dia senang sampai jumat di TransTV jam 8 malam di Tweet Dede Ainsya jam 1, jam 2, jam 3 kau tak ada ranggata jam 4, jam 5, jam 6 hari mulai petang jam 7, 8, 9 kau nyamuk yang data aku banding pintu tarik selimut kau memanis saja hanya dirimu yang salah lukuk kembali